Warga binaan rutan kelas 2B Jeneponto berinisial SAN disinyalir memasuk narkoba ke kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM. Kasus ini pun masih dalam investigasi Kemenkum Ham Sulesel. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Ham Sulesel, Liberty S. Tinjak, mengungkap hasil investigasi awal pada selasa 13 Juni siang kemarin. Yang menyebut bahwa SAN telah tiga kali berpindah lembaga pemasyarakatan karena perilakunya yang tidak baik. Untuk penanganan kasus ini lebih detail lagi, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Timur, ada rekan Muslimin Emba yang siap melaporkan. Silakan. Ya, baik Dea dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Warga binaan atau narapidana yang terlibat dalam peredaran narkoba terkait temuan berangkas narkoba di dalam kampus Universitas Negeri Makassar itu telah diketahui dan diakui oleh Kemenkum Ham Sulewisi Selatan bahwa narapidana tersebut merupakan tahanan atau warga binaan di rutan kelas 2B Jeneponto. Dan narapidana berinisial SHN ini telah diserahkan ataupun diambil oleh Direkturat Polda, Direkturat Narkoba, Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk perilaku dari narapidana ini memang dikacamatakan Wil Kemen Humham, ini sudah tiga kali berpindah karena perilakunya yang tidak menurut mereka tidak mencerminkan warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku begitu sehingga dipindahkan hingga tiga kali mulai dari Makassar ke Bulukumba hingga ke Jeneponto begitu. Dan terkait ponsel, teman ponsel yang diduga digunakan narapidana ini untuk mengendalikan peredaran narkoba di dalam kampus tersebut itu juga sudah diserahkan ke Direkturat Polda Sulsel, narkoba Polda Sulsel untuk kemudian proses pengembangan lebih lanjut begitu. Ada pun lolosnya ponsel tersebut masuk ke rutan, pihak Kanwil Kemen Humham sendiri menurunkan tim ke rutan Jeneponto untuk menginvestigasi apakah ada oknum pegawai ataupun pihak rutan yang terlibat sehingga ponsel tersebut dapat lolos dan digunakan oleh narapidana ataupun warga binaan SHN ini untuk mengendalikan narkoba dari dalam lapas hingga terlibat dalam temuan berangkas narkoba di kampus UNM-DA. Baik, terima kasih Rekan Mba untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners reporter kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kakanwil Kemenkum Humham Sulsel. Diberarti si tinjak berikut selengkapnya. Yang pertama, bahwa narapidana ini karena alasan perilaku sudah tiga kali pindah upitik. Seluruh proses pemindahan, karena berdasarkan hasil assessment, memang perilakunya termasuk yang belum ada perubahan. Namun, karena narapidana ini berdasarkan perhitungan yang ada di kami, Dua per tiga pindahan ini akan jatuh pada tanggal 13 Oktober 2024. Sehingga berdasarkan pemilai akhir, dipindahkan lagi ke rutan. Terima kasih telah menonton!